Album Nobles yang katanya album ini sudah sampai setahun Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah album ini dibikin dengan gerecep ya Karena memang beberapa lagunya ada yang sudah jadi Tapi ada yang memang benar-benar kita kejarin di bulan November Karena ini momentum banget Aku di bulan ini tahun lahirku, bulan lahirku Dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah Putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya Yang di album ini juga aku sebenarnya udah tulis Cuman banyak yang orang gak ngeh Kalau namanya adalah Azura Humaira Nurata Dan ini menjadi apa ya Menjadi momen banget di hidupku Karena biasanya semua perjalanan dalam hidupku itu aku tulis Entah itu sebagai lirik, sebagai karya, ataupun sebagai film gitu ya Jadi aku pengen apapun yang terjadi dalam hidupku itu ada cerita sendiri Jadinya itulah kenapa No Blast ini pengen banget harus hadir di bulan November Dan menurut Abang di album No Blast ini inspirasi dari mana Abang? Karena yang kita tahu semuanya kayak Abang tuh di tahun ini tuh benar-benar pengen buat dirilis album No Blast ini Inspirasi dan No Blast ini terutama pasti ya syukur saya kepada Allah Terus rasa terima kasih saya kepada Allah gitu ya Karena di lagu ini juga aku banyak Kenapa judulnya Bless, Blessing gitu Aku ngerasa banyak banget berkah Yang Tuhan kasih selama hidupku ya Mungkin nanti tanggal 20 nanti aku umur ke 29 tahun Dan untuk di umur aku sekarang Aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun Penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan dan juga dengan izin Allah gitu ya Makanya judulnya itu November Blessing gitu Jadi menurutku itu inspirasi pertama Yang kedua dari keluarga ku Karena aku punya keluarga yang luar biasa Aku punya istri yang luar biasa Aku punya istri yang apa ya Yang selalu support apapun itu Dan jadi pelengkap dalam hidupku Yang ibu dari anak-anakku lahirlah Amina Sekarang lahir juga Azura Masya Allah terus Aku punya orang tua-orang tua yang aku libatin disini juga Karena aku pengen adanya kasih sayang Di antara keluarga ini Love and care Persatuan keluarga menurutku Ini akan menjadi kunci banget Terutama mungkin kita gak bisa nyatuin semua keluarga Tapi paling gak keluarga yang sekarang ini yang inti Kakek neneknya, bapak ibunya aku Semuanya kita bisa ada dalam satu karya Dan apalagi kan suka rame tuh ya Di sosmed, di infotainment Kadang-kadang ya kalau aku Misalnya collabnya sama ibu yang ini Kok kenapa si Atal beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini Kok bapak yang lain gak pernah diajak kayak gini ya Ini aja Selalu banget itu di media itu malah menjadi Polemik sendiri Kalau Kayak milih-milih atau apa Tapi di lagu ini, di album ini Aku pengen buktiin kalau Insya Allah keluarga kami Kami sering menguatkan Kami sering ada untuk satu sama lain Dan semua kakek neneknya ngumpul Dan tadi kita lihat sendiri di klip itu Saya selalu Pengen Nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah Misalnya kita lihat bareng-bareng Kita bisa kok semuanya sama-sama Saling Apa ya Saling Karena aku Ngerasa aku punya Tiga bapak luar biasa Tiga ibu luar biasa Jadi Masya Allah banget Semoga ini akan menjadi Apa ya Pemersatu dan Berkah buat semuanya Di album ini itu Mungkin ada beberapa lagu Dan mungkin ada beberapa lagu Yang abang bikin Ada khususnya Untuk Kenapa atau untuk Istri atau untuk Di album ini ada sembilan lagu Hampir semuanya Aku ikut bikin lagunya Sembilan-sebilannya Karena aku emang pengen Ini cerita Hidupku Jadi aku lebih mengerti Hak jantung Jantung Hatinya Tapi ada beberapa lagu Aku Bikinnya misalnya berdua Gitu ya Kayak kemarin Kayak yang blessing ini Aku misalnya udah bikin First Chorus Pre-chorus Nanti first keduanya Aku minta dibikinin lagi Karena waktu itu kita ngejar-ngejarin Waktu juga Gak sempet sampai masuk rumah sakit juga Kemarin Pas ngerjainnya Dan Ada lagi Cuman kayak lagu yang Heina Yang memang aku tulis Buat anakku Mungkin one day Aku nanti udah tua Udah keriput Gulitku Udah Kan yang pasti Anakku pasti lebih muda Suatu hari Aku akan dipanggil Tuhan duluan Mungkin entah Aku di umur 60 70 80 Berapa Aku pengen selalu Pesen-pesen yang aku tulis Itu doa-doanya Buat anakku Tertulis di lagu Heina Jadi semua lagu disini Penuh dengan Apa ya Doa dan Apa sih namanya ya Hal yang meaningful Dalam hidup aku Dan juga di bawah Kan dengan rilis yang lagu Abang ini Kemarin sebelumnya Ada rilis di Youtube dulu ya Di video lirik Itu di TikTok Di media-media lain Suma udah pake nih Dan kebetulan yang dipake Pakai sering itu Ada dua Heina Sama Bracing Nah Abang melihatnya nih Gimana nih Orang-orang yang Tunggu udah rapi dulu Sebelum dirilis Albumnya Lu tahu gimana Alhamdulillah Kalau itu Aku terima kasih Sama masyarakat Indonesia Yang sudah Support Yang sudah Senang sama karya-karya kita Gitu ya Walaupun Mungkin basicnya Aku kan Bukan Bukan penyanyi Kayak Ibu Kade Pak Anang Gitu ya Tapi aku kan dari dulu Emang suka bikin Gak Gak mau berhenti Di satu tempat Belajar Hal yang baru Gitu ya Apalagi musik ini Yang aku suka Biasanya aku gak pede juga Sebenernya ngeluarin Kayak gini Tapi Karena aku udah seneng Bikinin lagu buat istriku Cobalah Bikin ini Siapa tau next time Kan istriku ulang tahun Bulan Juli Siapa tau bisa bikinin juga Album buat istriku sendiri Gitu Jadi istriku yang nyanyi Gitu Jadi Makasih temen-temen di TikTok Di Instagram Di Youtube Yang terus ngeramein Dan Seneng sama karya kami Relate ya bang Relate Di masyarakat Baik Boleh diseritain gak bang Konsep musik blessing Ini kan lagu yang paling Membuat Cargur Maksudnya dengan Ada Giva Mimi Ada Pipi Ada Bunda Ashanti Ini kolek bareng Menurut awal ini Konsep Video Clipnya blessing Gimana Berkisitain itu Konsepnya sebenarnya Simple Hitam dan putih Kita pengen bikinnya Vintage Karena biar lebih Apa ya Keliatannya tadi kayak Pengennya tuh kayak Elegan gitu Dan Yang kita lihat sih Tadi tuh Yang mahal itu Bukan Bukan apanya ya Tapi gimana semuanya Ada di dalam situ Dan Karena waktu Kemarin Lahiran Amina ya Itu kan Gak bisa semuanya ngukul Aku banyak momen-momen Hidupku yang Yang gak bisa semua yang ngukul Karena kita ada pandemi lah Ada Covid Dan lain-lain Nah di momen ini Seperti mimpi saya menjadi nyata Gitu ya Serasa Buat aku Buat Aurel Buat Amina Buat Azura Semoga ini Jadi Apa ya Selalu menjadi momen yang Akan terus Kami kenal Jadi Insya Allah Video clip ini Suatu Apa ya Suatu Tanda Tanda buat keluarga Kecil kami Nah Untuk di Lagu dressing Sendiri Untuk di lagu dressing Ini kan Lagu yang Abang tulis Pure Dari Dari semua lirik Ini abang sendiri Ini Ada gak Lirik yang paling Menukesan buat abang Di lagu dressing Oke Lirik hampir semua Memang Aku Cuma Ada satu verse Yang Aku dibantu Reva Israndi Karena waktu itu Udah gak sempet banget Harus Ngelarin satu bulan itu Masih ada kurang Enam langgu lagi Bener-bener Dikejarin Jadi Ada Cuman tetap Semua whole conceptnya Dari aku Dan Tapi Disini Yang aku tulis sih Kayak Misalnya ya Aku bilang Kayak apa ya Lirik rapku itu kan Thank you Thank you for all Blessing To me gitu ya Terima kasih semua berkah Yang udah Kasih kepada aku Gak pernah percaya Apa yang sudah terjadi Dalam hidupku Itu sih artinya Dari Korusnya Pre-korusnya itu Tentang Berkah Buat hidup kami Dan Di verse itu Aku punya sayap Sayap bidadari Artinya kan Sekarang Lengkap gitu ya Yang tadinya Sayapnya baru istri Sama anak Sekarang anaknya ada Di kanan kiri Jadi Itu artinya adalah Punya bidadari Karena aku dikelilingi Oleh tiga perempuan Yang luar biasa Dan Tambahan Tiga ibu Yang luar biasa Jadi di keluarga Kecilku Tiga perempuan Dan punya tiga ibu Jadi menurutku Ini menjadi Momen Aku tuh dikelilingi Banyak perempuan Walaupun aku belum Dikasih anak laki-laki Tapi dua anak perempuan Ini menurutku Akan menjadikan aku Pria yang lebih Dewasa Lebih Terlatih Karena aku Sampai kapanpun Aku sama diri aku aja Sudah berjanji Kayak lagu di Heina Mau sampai aku keriput Sampai rambutku putih Dua anak cewek Ditang jawabku Sampai dia besar Sampai dia nanti Suatu hari Di Apa ya istilahnya Yang di momen Nanti dia akan Di ambil sama suaminya Jadi Sampai kapanpun Aku akan Selalu untuk Ada buat Kedua putriku ini Itu Itu isi lagu Baik bang Di album Noblesse ini Itu obang Banyak banget Ngetusin buat Collab sama orang Oke Dan salah satunya Ada Rapper dari Negeri seberang Dari Malaysia Itu ada Joe, M.K Dan Ada dengan adiknya Abang juga ya Dengan Sofa Lintar Boleh dijelasin gak bang Kayak Apa maksudnya Abang untuk Berkolaborasi dengan Banyak orang Di album Noblesse ini Ya mungkin Kalau yang saya lihat sih Ini kan Memang Alhamdulillah Gitu ya Aku banyak Di Apa ya Banyak yang Banyak bisa terkoneksi Sama penyanyi-penyanyi hebat Ya disini bukan Walaupun di keluarga Aku sendiri udah ada Gitu ya Ada Ibu Diva Chris Dayanti Pak Anang Ibu Asyanti Ibu Geni Gitu ya Tapi di luar juga Di lagu ini Ada Bolin itu Sama Pak Haji Roma Irama Gitu ya Mungkin Itu jarang Gitu orang ya Bisa Kolem sama beliau Dan Umur beliau juga Udah di umur-umur yang sekarang Udah gak muda lagi Tapi itu Menurutku Beliau Maruh sendiri Gitarnya disitu Ngasih first sendiri Dan dia masuk Di lagu R&B Menurutku Pak Haji Roma Irama Disini bener-bener Pecah banget Ya selain Tadi Bapak Ibu Lagunya sampai Puluhan juta Bahkan ratusan juta View Mereka masuk Dan disitu lagunya Judulnya Asyap ya Jadi lagu Asyap Asyap itu yang dulunya Cuma jargon Kalau bikin konten Terus dia jadi lagu juga Dan itu sama Penyanyi-penyanyi luar Yang ngomong Asyap juga Gitu ya Jadi Ini Akan Akan seru banget Karena Asyapnya sendiri Menurutku Aku gak pernah sangka Itu Udah kayak jadi bahasa Temen-temen Gitu Kalau ketemu Asyap Gitu ya Anakku aja Sampai si Abina tuh Ya bang Asyap Katanya Jadi Kenapa sampai Anak saya juga Gitu ya Jadi Ada satu lagu Itu judulnya Asyap Dan kolaborasinya Sama Penyanyi-penyanyi Rapper luar negeri Dan itu lagunya Buat haters Gitu ya Jadi Buat haters Buat orang yang Mengkecilkan kita Yang jatuhin kita Gitu ya Selanjutnya ada Polep sama dua adikku Ya di lagu yang berbeda Satu lagu Konoha Wakanda ya Tentang Lagu komedi Ada Torik Hadidintar Ya Yang gak tau Jodohnya kapan ya Ganti-ganti Belum tau Saya juga sama siapa Dan dia Ada di lagu ini juga Bersama salah satu Rapper Indonesia Yang subscribernya Yang juga banyak Itu namanya Jiri Taufik Dan Lagu selanjutnya itu Aku juga manusia itu Mestinya itu lagu Mestinya sama Aurel Cuman Pas kita mau rekaman itu Seminggu sebelum lahiran Aurel udah gak kuat Perutnya Jadi banyak yang tadinya lagu Sama Aurel Diganti sama kolepan lain Dan Adik saya masuk Soho Halilintar Yang bikin lagu Zigi Zaga Dan dia mungkin Suka bikin lagu juga Tapi jarang Punya lagu yang sepanjang itu Dan saya liat Soho Halilintar Di lagu itu juga Keren banget Sampai istri saya aja Pas denger Wah suara Soho itu Keren banget gitu ya Dia pencipta lagu Zigi Zaga Yang saya sekeluarga Itu view nya Sampai 183 juta gitu ya Jadi saya seneng Mereka ini yang punya Niat di musik Punya berkarya di musik Ikut disini Dan Saya pikir Ada segala cabangnya gitu ya Ada ibu Ada istri Ada temen-temen Ada adik juga Gitu ya Dan Ini Itulah kolep-kolepannya ya Di lagu ini Dan dua lagu terakhir Mungkin itu gak ada kolepannya Karena mungkin gak sempet juga Aku ada judulnya My Idol itu Tentang Idola saya Tentang Nabi Muhammad Sama Heina Nah Heina ini yang cukup Rame kemarin Dan Itu Kayaknya gak usah Kolep Karena itu Pesan hatiku Buat Azura dan Anda Mungkin ada Tiga hal Satu lagi Yang bikin Refuse nya di Youtube Juga Yang suka di Youtube Agar lumayan naik Itu ada Sexy Heart Oke Sexy Heart Apa? Kenapa bisa Judul aja Sexy Heart Jadi Orang penasaran Oh iya Ada dua yang Sexy Heart Sama Merah Putih Merah Putih Merah Putih berkibarlah Itu sama Dia dan Eno Eno ini Saya ketemu Seorang anak Dari Timur Punya bakat luar biasa Dalam Mengoperator musik Bisa bikin musik Juga Dia juga Membantu saya Bikinin beberapa Musik-musiknya Karena saya kan Tidak terlalu menguasai musik Enos Maper Dia juga ada di lagu Merah Putih berkibarlah Dan dia itu Anaknya Betaria Sonata Itu legend juga Dia ada di lagu Merah Putih berkibarlah Itu lagu juga bikin saya merinding Untuk tanah air kita Yang selanjutnya Sexy Heart itu Tentang kondisi sekarang Kita lagi Isu Palestina Di Gaza Yang kita sekarang ini Lagi Berduka Itu lagu Untuk teman-teman kita Di sana Gimana caranya Kita berpenggangan tangan Saling support Walaupun dari jauh Apa yang kita bisa Walaupun kelihatannya Kita gak mungkin Bantu satu negara Tapi Paling gak dari Setiap orang punya Entah itu Dia mendoakan Share di sosial medianya Entah itu dia Apa ya Bikin donasi Atau ngirimin bantuan Dengan apapun caranya Jadi sexy heart Itu dibikin Sexy heart itu artinya Hati baik Hati yang baik Jadi bahasa Inggrisnya Biar lebih keci Sexy heart Jadi Itu dua lagu terakhir Yang tadi Belum saya sebutin Dan itu kolaborasinya Sama penyanyi Malaysia juga ya Zainakal Itu dia Baik Terima kasih Mbak Rata Mungkin kita langsung Sesi Tanya dijawab Mungkin dari Tenggung media Ada yang Mau menanyakan Boleh disebutkan Siapa dari media Selamat malam Selamat malam Kerjanya di timur Leste Jadi dia Polak balik Dan dengan dia Tiba-tiba mau ada Di situ aja Itu menurutku Keren banget Karena menurutku Kalau Avo Raul Yang gak ada di situ Ada yang kurang Nanti Jadi dengan adanya Avo Raul Itu Menurutku luar biasa Yang akan menjadi Yang selalu kita ingat Karena walaubagaimanapun Avo itu Suaminya GmbKD Kakeknya Aminah juga Dan Aminah juga sering nyebut Namanya Avo 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 Gitu ya Dan Senat Avo bisa ada di situ Walaupun ngumpulin Semua itu Susah Kalau Mbak Tanya Susah apa gampang Susah banget Karena harus nyatuin Jadwalnya Tiga pasang langsung Dengan enam Enam profesi berbeda Gitu ya Dan punya kesibukannya Punya panggungan Masing-masing Punya kerjaan Masing-masing Tapi Alhamdulillah Kita dapat Setemu satu hari Yang semuanya Bisa ada di situ Dan menurutku itu Suatu hal yang gak gampang Tapi Alhamdulillah Terjadi lagi Lagu blessing Terima kasih Ya kalau ditanya Paling susah Tadi semuanya susah Gak ada yang gampang Karena semuanya kan Punya kerja Yang orang tua Semua Masih produktif Dan keren-keren Dan keren-keren Gitu Kalau ditanya tadi Nangis Aku waktu Ngefotoin aja Pas lagi syuting Itu mataku Udah gak kuat Gitu ya Ya Allah Ini drink come true Banget buat aku Gitu ya Walaupun bagaimanapun Mau kita kayak gimana pun Tetap Orang tua itu Akan selalu ada Punya sisi sendiri Gitu Jadi kalau Orang tua itu ada Di samping kita Di saat Nomen-nomen kita Itu akan Mungkin Apa ya Yang gak bisa dibayar Dengan orang Merindingnya Apa nya ya Mata itu Kayaknya gak kuat Gitu ya Waktu aku Keren-keren Ya Allah Akhirnya bisa terjadi Makanya aku pernah tulis Ini mimpi yang Jadi nyata banget Gitu ya Dari aku Nikah Karena Walaupun bagaimanapun Di saat pandemi itu Aku urusin Semua pernikahanku sendiri Tiba-tiba disitu bersama Untuk menjamut Azura Ini Obat banget Dibuat hatiku Yang udah lama Gitu ya Jadi aku sangat-sangat Bangga Sama ketiga Pasang orangtuaku yang Dan pandemi kita Usai Dan semuanya bisa disini Ini 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 akan menjadi Apa ya Contoh cerita yang baik juga Buat Azura dan anak-anak Kedepannya Oh gitu ya Nambah lagi ya Ngumpulin 6 orang Aja Udah menurutku Berat ya Tapi kalo ngumpulin Tante-tantenya Dari aku aja Kan 11 bersaudara ya Jadi 10 orang Tambah Dari Bunda Asanti Amapipi 2 Dari Wadazie Ajriel Terus dari Gemi Ada 2 lagi Gemi sama Abur Raul Dari 15 ada ya Mungkin 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 bisa suatu hari Kita akan bikin Gitu ya Ide yang bagus Memang itu sempat Aku kepikir Temen menurutku Susah ngumpulinnya Tapi kalo itu terjadi Kayaknya Akan jadi Ini sendiri Apa Keremurisan sendiri Insyaallah Terima kasih Ingatannya Oke 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 Tema album ini Tema Tema keluarga Betul Memang kalo Di keliling kita Keluarganya penyanyi Jadi semakin semangat Udah pasti Tapi menurutku Malah semakin berban juga Karena Disamping-sampingku Orang tua-orang tuaku tuh Semuanya penyanyi-penyanyi hebat Waktu aku sebelum nikah Sama Aurel Aku kalo bikin lagu Gak takut gitu Kayaknya Oh gak ada yang gila lah Kalo netizen Netizen doang Kayaknya udah kembal-kembal aja nih Mau dibilang bagus Mau dibilang jelek Tapi orang tua sendiri Nonton gimana ya Kadang-kadang makanya Aku juga dengerin Sama Pipika Sama Ibu Kade Sama Bunda Santi Ini bagusnya ya Ini ada Kurangnya gak ya Aku selalu Selalu bertanya juga gitu Ini bagusnya ya Kadang-kadang Tapi ternyata Apresiasi Oh keren bang Ini bagus Ini keren gitu Bahkan Rencananya mau bikinin lagu Buat Kadang-kadang Pipinya Yang udah produser hebat Mintain aku Bikinin lagu Buat Siapa? Buat Arsi Buat ini Buat itu Malah aku yang disuruh bikin lagu nih Ya Mungkin kan perbedaannya gini Kalo Ibu Kade Pipi itu penyanyi Emang yang udah Nyanyi banget Kalo Pipi itu produser Tapi kalo aku itu Mungkin dari sisi Aku tuh kalo bikin lagu Ngeresearch dulu Dari social medianya Apa yang lagi laku Mungkin gitu ya Kan sisi pandang orang Seniman itu beda-beda ya Ada orang yang Tipikalnya Oh lagu aku gini Kalo aku tipikal yang cocokan Sama ini Momennya apa Di hidup yang mau dia jalani Gitu-gitu Jadi Aku lebih deketin Sama momen kehidupan Yang lagi terjadi Sama Anak jaman sekarang Butuhnya kayak gimana Itulah Waktu itu Makanya aku pernah Sebelumnya kan Sama Aurel Aku bikin lagu Hari Bahagia Dan itu jadi lagu Lamaranku juga Jadi lagu pernikahan juga Itu salah satu contoh Yang aku Kalo bikin lagu Cari momennya dulu Apa yang paling deket Sama diriku Jadi Dengan dipercayai Bikinin lagu Kemarin Yang di Indonesia Sama Ibu Kade juga Mercayain ke aku Gitu-gitu ya Jadi Itu suatu Penghargaan Dan semakin memacu Semangatku Depannya Kalau kau harus di musik Aku kan emang Dari dulu Suka sebenarnya di musik Cuman Namanya Aku itu kan Gak pernah dari dulu Ada les piano Les gitar Atau apa Basicnya kan Dari usaha Terus dari social media Gitu ya Cuman memang Aku tuh dari dulu Suka bikin Nulis riring Suka nulis riring Suka nulis Nada Eh suka bikin nada Suka nyari nada Jadi Itu mungkin yang bikin aku Jadi Suka banyak Ngeproducerin Lagu-lagu Bahkan Artis Oke Banyak Yang pertama 15 tahun Bukarya Buat lagu Ada Mereka Nantik Lama Apa Yang kedua Ini arti Tau Pak Hancuran Sendiri Kalau dilakukan Kementerian Artinya Adotasi Sebagai Bapak Anak Dua Seperti Apa Amena Amena Adotasinya Kretinya Setiap Yang pertama Yang pertama dulu Tadi pertanyaannya Oke Amper 15 tahun Berkarya Memang kan bukan Hanya di musik Berkarya di Apa ya Dari Di Social media Di youtube Di instagram Di tiktok Dari dulu Bikin-bikin Video pendek Bikin iklan Bikin Apa ya Kemarin Kalau ditanya film Kemarin udah keluar juga Asyap men Walaupun Kita gak sampai Bioskop Kena-kena pandemi Jadinya kita tayangnya Di OTT Dalam Mendulah juga Kita di respon Bagus Di OTT Termasuk Top Top 3 Top 2 Juga Di OTT Itu Menurutku Ini rangkaian Dari hidupku Dalam hampir 15 tahun Berkarya Dan Gak boleh Ngerasa puas Sama diri sendiri Gitu ya Coba lagi Apa yang harus Aku bikin Apalagi yang bisa Kita bikin Apalagi yang bisa Kita gali Apalagi kemampuan diri Ini yang belum Kita sentuh Gitu Jadi Itu mungkin yang Selalu jadi Motivasi Aku sendiri Dalam Hampir 15 tahun Berkarya Nah Kalau arti Nama Azura Tadi aku udah tulis Sebentar ya Aku tulis di Instagram Cuman biar inget aja Kalau Azuranya sendiri Aku udah inget Itu pasti Artinya Langit yang biru Dan Pengennya Dia jadi penyejuk Gitu ya Buat Kami semua Karena Di kita ini Mungkin Banyak yang punya Passionnya tinggi Ininya tinggi Nah Azuranya Datang jadi penyejuk Buat semuanya Menjadi Warna sendiri Di keluarga kami Dan juga Azuranya ini Aku sempat research Sebelum kasih nama Dia ini Nama Anak Nabi Adam Salam Anak manusia pertama Dan suaminya ini Adalah Nabi kedua Yang Waktu itu Nabi Adam itu Sedih sekali Karena kehilangan Anaknya Yang namanya Habil Kalau semua teman-teman Pernah dengar cerita Kabil dan Habil Yang Habil Dibuduh sama Kabil Nah Nabi Adam itu Sedih banget Sampai akhirnya Dia punya Anak namanya Shids Nabi Shids Nah Nabi Shids ini Menikah Dia termasuk Anak Nabi Adam Yang paling baik Yang menghasilkan Keturunan-keturunan yang baik Dia menikah Dengan Azura ini Nah Ibu Azura ini Yang melahirkan Banyak keturunan baik Sampai keturunannya Banyak para Nabi Jadi Sama kayak nama Amina Karena dia melahirkan Itu adalah Ibu Nabi Muhammad Yang melahirkan Manusia paling Mulia Di muka bumi Azura itu adiknya Banyak melahirkan Dari keturunannya Melahirkan banyak Manusia-manusia yang mulia Jadi Itu doa sebenarnya Buat anakku Semoga Dia bisa jadi perempuan Yang bisa menjaga Tabatnya Bisa menjaga Namanya Baiknya Akhlaknya Mulianya Dan bisa nanti Wande dia menjadi Ibu yang baik Buat anak-anaknya Walaupun itu masih jauh ya Itu doa dari ayah Nah kalau Humaira ini Jadi memang bedanya Amina itu Terlahir dia agak biru Kalau Azura ini lahir Merah banget Merah banget Aku sampai Doh ini gak apa-apa Kulitnya masih merah ini Iya berarti nanti Katanya nanti putih Aman Cuma memang Aku kan punya Eksim ya Kulitku itu Jadi Amina itu Kulitku itu di kaki Terus beberapa kali Di leher Nah ini Azura Emang suka merah-merah Di bukanya Karena memang ada selain kulitnya sensitif Terus Emang Kulitnya merah ternyata Bandanya juga kulitnya Katanya seminggu lagi sih Nanti hilang Cuman Nah dari merah ini kan aku sempat Ingat Nama istri Nabi itu Dipanggil Istri Aisyah Humairah Yang artinya kemerah-merahan Jadi Itulah kenapa Nama keduanya Humairah Karena dia lahirnya merah Dan Humairah ini Nama yang artinya bagus Bijaksana Kasih sayang Cinta sama Itu doa-doa yang ada di nama itu Dan Nur itu Sama kayak kakaknya Nama ibunya Yang artinya cahaya Yang kita menghargai juga Karena dia perempuan Ibunya juga udah lahirin Biar ibunya juga seneng Oh nama ibu ada di nama anakku Nur Dan Atta itu Nama bapaknya Plus Atta itu kan artinya Tanggung jawab Pemberani Setia Kayak gitu-gitu sih Di Konsep nama Atta itu Jadi Aku pengen Walaupun aku belum jadi kayak gitu ya Belum seberangi namanya Belum se Masih banyak Belum se Sebaik Karena Bapakku ngasih nama Tentang-tentang Atta itu Atta Mimi itu Yang sempurna Walaupun aku belum sempurna Setiap liriku Aku selalu bilang Belum sempurna Tapi Aku berusaha untuk menjadi yang terbaik Nah Atta itu Aku selipih di setiap nama anakku Nah itu Akan menjadi Doa Dan nama Anak cewek itu Biar tahu Oh bapaknya Atta Dan juga Aku juga bisa selalu Oh ini Namaku ada di anakku Semoga dia bisa Melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya Jangan buruknya yang baiknya Oh adaptasi Adaptasinya mungkin Menurutku Aku kan untuk bapak anak dua Dibilang tua enggak Dibilang muda banget juga enggak Jadi aku di medium lah ya Aku di umur 28 Dikasih dua anak gitu ya Gimana ya Di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain Malah ini hadirnya Menurutku bukan ngerepotin ya Malah aku tuh punya warna sendiri Jadi dulu gitu ya Kayak Kayak kalau berkarya Jadi punya inspirasinya gitu Kalau pengen kerja Ada yang ditunggu Ada yang semakin banyak yang Apa ya Semakin banyak tanggung jawabnya Semakin semangat Giat kerjanya Semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik Itu lebih penting sih Bukan hanya kerja Tapi kayak Wah aku punya anak dua Nanti aku harus Menjadi bapak Seperti apa sih yang dikenal sama anakku Makanya waktu Anak pertama lahir Copot headband Gampang warna-warni rambutnya Nanti anakku malu Jadi aku kadang-kadang Mikir Aduh nanti Jadi aku Pendewasaan juga gitu Kalau dulu orang bilang Kamu akan dewasa ketika kau unyek keluarga Nah sekarang aku ngerti Gimana caranya Kita jadi dewasa itu Karena kita Berpikir Bukan hanya buat diri kita Buat istri Buat anak Dan juga Gimana mereka mencontohi kita Jadi Walaupun mungkin dulu Aku punya banyak salahan Punya banyak Hal-hal yang gak baik Tapi Insya Allah Pas semenjak anakku ada Pengen usaha gitu Setiap hari Punya azam sendiri Tuhan Kayaknya aku Harus kayak gini Harus gitu Harus gini Ada Ada ini sendiri gitu Ada yang mencun dari diri sendiri Sejak punya anak satu Bahkan sekarang anak dua Jadi Itulah coba adaptasiku Dan Gimana sekarang caranya ngebagi Ini adaptasi juga Ngebagi kasih sayangnya Kemarin Aku kira Kalau punya anak kedua Sayangnya sama adiknya dulu Karena adiknya lebih kecil kan Bungsu Masih baik Tapi orang bilang Kasian juga Malah adiknya belum ngerti Sekarang Banyakin kasih sayang Sama Aminanya Karena Aku ngeliat juga Aminanya Sekarang jadi Gampang nangis Terus nahan nangis sendiri Aku juga ngeliatnya Kasian Kenapa anak Terus Jadinya kayak tingkahnya Jadi Pengen diperhatiin banget Jadi lebih Cari perhatian Bapaknya Aku bisa gini Bisa gini Kadang-kadang Mungkin karena aku dulu Anak pertama juga ya Walaupun Anak pertamanya Aminah Sama anak pertamanya aku Beda gitu ya Mungkin Aminah Lebih banyak privilege Tapi kan dia Mungkin Biasa menjadi Kayak cucu pertama Di semua neneknya Anak pertama Di bapak ibunya Kayak dia yang Sekarang Dia ngeliat semua neneknya Rebutan Gendong adiknya Semua bapak ibunya Harus gendong adiknya Entah nyusuin Diamin dia nangis Ya ini Akan jadi adaptasi sendiri Karena Ini aku juga lagi belajar Gimana yang ngebagi Kasih sayang ke anak Yang lebih tua Mangat Jadi ini pembelajaran Semuanya pembelajaran Karena aku juga orang tua baru Kalau aku ngajarin parenting Juga belum Belum mantes Tapi Aku coba berusaha Gimana Jadi Apa yang baik Buat kedua Baik Terima kasih Baik bang Ini untuk Terakhir kalinya Harapan Harapan Untuk debut Albumnya bang Album Noflash Kira-kira Apa bang Ya harapannya Ini pelan-pelan Dari 9 lagu Mungkin hampir semuanya Nanti kita bikinin Video klipnya Jadi Satu-satu Ini di bulan November 1 Gak tau nanti Desember Mau yang mana Januari apa Februari apa Harapannya Lagu ini bisa Bisa dinikmati Sama masyarakat Dinikmati Sama orang-orang Yang selalu Nunggu karyaku Yang Di semua Platform Di Youtube Di Tiktok Di Instagram Dan ini Semoga jadi Tanda cinta Aku juga Buat Kedua Putriku Istriku Dan Orangtuaku Dan Semua keluarga Baik Terima kasih Buat teman-teman Media Mungkin foto dulu kali ya Ya Buat teman-teman Buat teman-teman Buat teman-teman Buat teman-teman Buat teman-teman